PJS Gubernur Kumpulan Riau, Bahtiar Baharudin menegaskan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini ada tiga sektor yang bisa menyelamatkan bangsa ini, yakni sektor pertanian, sektor pertanakan, dan sektor perikanan. Hal ini disampaikan oleh PJS Gubernur saat menghadiri kegiatan panen padi bersama PJS Bupati Bintan di Desa Bintan Buyuk, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. yakni kegiatan pengembangan tanaman pangan, padi, dan jagung untuk percepatan penanganan dampak COVID-19 di Bintan. Bagaimanapun juga, lanjut Bahtiar, seluruh dunia pasti butuh makan. Oleh sebab itu, ketersediaan pangan yang cukup merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Memulai sesuatu yang tidak ada, kemudian lanjut, bukan pekerjaan yang mudah. Oleh sebab itu, Bahtiar mengaku mengapresiasi inisiatif masyarakat Bintan ini. Dimulai dengan 25 hektare dan dikerjakan bersama-sama. Bahtiar juga mengajak masyarakat Bintan bangga menjadi petani dan semua orang wajib menghormati petani. Hadir juga dalam kesempatan ini PJS Bupati Bintan Buralimar, yang mana dalam kesempatan ini mengatakan jika di masa pandemi COVID-19, sektor makanan tetap dibutuhkan. Petani ini adalah dewa penolong bagi manusia di saat kris seperti ini. Bisa dibayangkan kalau tidak ada petani di saat seperti ini, di saat sektor lain semuanya mati, industri, pariwisata, maka harapan kita untuk masyarakat kita di Bintan untuk Kepri untuk bisa bertahan hidup adalah asli pertanian. Maka saya atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, sungguh terima kasih kepada para petani di desa ini, kemudian teman-teman dari Dinas Pertanian, dari Kementerian Pertanian, dan penyuluh pertanian, dan tokoh masyarakat yang ada di desa ini, sehingga semangat untuk bertani juga tetap kita jaga. Selamat dan sukses, mudah-mudahan padi kita berkah, dan hasil kita dapatkan berkah. Ismail Tim Liputan TV Kepri dari Provinsi Kepulauan Riau mengabarkan.